Bagaimana dunia diciptakan dalam mitologi Mesir Nah, awal alam semesta di mitologi ini agak berbeda dari yang lain Kalau yang lain kan kekosongan atau kehampaan Kalau yang di mitologi Mesir berupa perairan luas tanpa batas Semuanya air Dan juga gelap, belum ada cahaya Alam semesta ini dinamakan Nun Atau ada juga yang bilang Nu Kemudian terjadilah kekacauan air Dari air kekacauan itu muncullah Benben Sebuah piramida besar Dan di dekatnya ada bunga lotus Ketika bunga lotus ini mekar Muncullah Dewa Ra The God of the Sun Dewa Matahari Dan alam semesta pun gak jadi gelap lagi Ra menciptakan anaknya yaitu Su The God of the Air Dewa Udara Dan Tefnat The Goddess of the Rain Dewi Hujan Penasaran dengan luasnya alam semesta di sana Yang berisi perairan Su dan Tefnat pergi menyelam Untuk menjelajahi luasnya perairan itu Tapi mereka menjelajah terlalu jauh Ini membuat Ra menjadi khawatir Karena anak-anaknya belum juga kembali Dalam waktu yang lama Ra kemudian mencopot matanya Kemudian mengirimnya untuk menemukan mereka Su dan Tefnat pun kembali dengan selamat Ini membuat Ra sangat bahagia Sampai-sampai dia meneteskan air mata Dan air mata ini jatuh ke Ben-Ben Dan berubah menjadi manusia Setelah beberapa saat Su dan Tefnat menghasilkan keturunan Yaitu Jeb, Dewa Bumi Dan Nut, Dewi Langit Dan dengan demikian Bumi dan Langit diciptakan Dan itu menjadi tempat tinggal para manusia Kemudian Ra menjadi pemimpin alam semesta Dia menjadi penguasa Dan dianugerahi gelar Fir'aun pertama The First Fir'aun Fir'aun disini bukan Raja Fir'aun yang kejam itu ya Tapi ini gelar untuk penguasa tertinggi Ra memberikan hewan suci seperti lembu dan singa Dia juga menciptakan Sungai Nil Dimana di dekat Sungai Nil ini Manusia akan mendirikan sebuah paradaban Dan memuliakan para dewa Suatu ketika Ra khawatir kalau anak dari cucunya itu Geb dan Nut Dewa Bumi dan Dewi Langit Akan melahirkan generasi dewa baru Yang akan menggulingkan kekuasaannya Sehingga Dewa Ra melarang Jeb dan Nut Untuk memiliki keturunan Tapi mereka tidak mematuhi Dewa Ra Kemudian Ra dalam keadaan marah Menyuruh Su anaknya Untuk memisahkan mereka Su mengalahkan Jeb Dan mengangkat Nut dengan sangat tinggi Kedua pasangan itu masih bisa melihat Tapi udah gak bisa lagi bersentuhan Tapi Ternyata Nut sedang hamil Dan dia pun menghasilkan keturunan Keturunannya adalah Osiris Isis Seth Dan Nepetis Mereka adalah keturunan yang kuat Dan kesembilan dewa ini disebut dengan Inid Ini sama kayak di mitologi Yunani dan Nordik ya Jadi Inid itu Mesir Olympians Yunani Dan Asir Itu Nordik Osiris Isis Seth Dan Nepetis Menggulingkan kekuasaan Ra Dan Osiris dipilih sebagai dewa yang paling berkuasa Tapi kekuasaan Osiris ini tidak aman Karena saudaranya Seth Juga menginginkan posisi sebagai dewa yang paling berkuasa Osiris Menjadikan Isis sebagai istrinya Osiris membawa peradaban kepada manusia Yang sampai saat itu Mereka hidup dengan sangat primitif Dia mengajari mereka pertanian Menenun Dan membuat roti Dan juga Dia memperkenalkan hukum Yang akan menertibkan manusia Biar gak terjadi kekacauan Dan peradaban mulai berkembang Di bawah Pemerintahannya Osiris Yang baik hati Nah seperti yang aku sebutkan sebelumnya Kalau ada saudara Osiris yang menginginkan kekuasaan itu Yaitu Seth Kerajaannya ada di padang gurun yang gersang Di sekitar Mesir Sehingga dia cemburu sama Osiris Yang mempunyai kerajaan subur dan makmur Nah masalah yang memperburuk keadaan itu Adalah ketika Osiris berselingkuh dengan Nepetis Yang merupakan istrinya Seth Dan mereka menghasilkan keturunan yaitu Anubis Dewa kematian Seth sangat marah dengan hal itu Jadi dia menyiapkan rencana balas dendam Seth mengundang Osiris untuk datang ke pesta besar di kerajaannya Alasannya untuk menghormati Osiris Seth mengumumkan kalau dia punya peti mati yang indah Dia akan memberikannya secara gratis kepada para tamu Tapi dengan syarat Ukuran tubuh harus pas dengan ukuran petinya Jadi gak kesempitan Gak kelonggaran juga Gak kepanjangan atau gak kependean Pokoknya harus pas Namun ini adalah jebakan untuk Osiris Karena ukuran peti matinya memang dibuat untuk Osiris Osiris memutuskan untuk mencoba peti mati itu Tapi pada saat dia mencobanya Seth langsung menutup peti mati itu Dan membuangnya ke sungai Nil Osiris pun tenggelam Dan mati Isis menangis sedalam-dalamnya Karena kehilangan suami tercintanya Air matanya bahkan sampai mengalir ke sungai Nil Isis pun mencari Osiris bersama dengan Nepetis Istrinya Seth Selingkuhannya Osiris Saudarinya Isis Dan mereka pun menemukan Osiris Mereka berniat menyembunyikan Osiris Mereka membawa mayat Osiris ke Mesir dengan diam-diam Sembunyi-sembunyi Dan Isis mulai mengumpulkan tanaman obat Dan membuat ramuan yang akan menghidupkan kembali Osiris Dan Nepetis meninggalkan tempat itu Untuk menjaganya dari jauh Biar gak ada yang tahu Sementara itu Seth mulai khawatir Kalau Isis akan mencari mayat Osiris Dan berhasil menemukannya Ketika Nepetis pulang Seth langsung bertanya kemana tadi Nepetis pergi Dan Seth langsung tahu kalau Nepetis berbohong Seth juga langsung tahu di mana Osiris disembunyikan Lalu dia pergi ke sana dan menemukan peti mati itu Ini membuat Seth menjadi lebih marah lagi Jadi dia menghancurkan peti itu Kemudian memotong-motong Osiris menjadi 42 bagian Dimutilasi Dan dia menyebarkan potongan mayatnya ke seluruh Mesir Biar Isis gak bisa menemukannya Ketika Isis kembali ke tempat Osiris disembunyikan Dia menemukan peti mati yang hancur Dan mayatnya hilang Dia berlutut dengan putus asa dan menangis Nepetis merasa bersalah Dia pun memberitahu Isis apa yang sebenarnya terjadi Dan menawarkan bantuan untuk menemukan bagian-bagian Osiris yang disebar oleh Seth Setiap mereka menemukan bagian itu Mereka menguburnya di tempat Jadi gak langsung diambil Ditandai dulu Dan mereka pun berhasil menemukan seluruh potongan tubuh Osiris Namun kurang satu Karena udah dimakan ikan Nah mereka dibantu oleh Anubis Dewa kematian Untuk memulihkan badannya Osiris Mereka menjadikan Osiris mumi Dan dengan kekuatan cintanya Dewi Isis Dia mampu menghidupkan Osiris kembali Namun Osiris gak bisa lagi menjadi pemimpin seperti sebelumnya Karena tubuhnya gak lengkap Kurang satu Dan Osiris pun menjadi penguasa dunia orang mati Penguasa Underworld Osiris dan Isis sebenarnya punya anak Namanya Horus Dewa Langit Dan Horus bersumpah akan mengalahkan Seth Dan merampas kembali kekuasaan ayahnya Perselisihan mereka dinilai oleh para dewa Dengan Ra sebagai hakimnya Mereka yang memutuskan siapa yang berhak memegang kekuasaan Dan perselisihan antara Seth dan Horus pun dimulai Seth mengusulkan tantangan kepada Horus Mereka berdua harus berubah menjadi kuda Nil Dan harus tenggelam selama 3 bulan Horus bilang ke mamaknya Isis Agar memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Seth Tapi Dewi Isis merasa simpati sama Seth Dia merasa kasian Dia gak bisa membunuhnya Mungkin karena Seth itu saudaranya mungkin ya Kan mereka itu 4 bersaudara Osiris, Isis, Seth, dan Nepethys Mungkin karena bersaudara itulah Jadi dia gak bisa membunuhnya Ini tentunya membuat Horus menjadi sangat marah Dan dia memenggal kepala ibunya sendiri Dewa Thoth Dewa pengetahuan Menyelamatkan Isis dengan mengganti kepalanya Dengan kepala sapi Untuk pertanyaan dari mana Dewa Thoth ini berasal Ada banyak persisi Ada yang bilang diciptakan oleh Ra Ada yang bilang dari Seth Ada juga yang bilang dari Horus Tapi kalau berdasarkan cerita tadi Kayaknya lebih cocok versi yang diciptakan oleh Ra Perselisihan antara Seth dan Horus pun terus berlanjut Selama bertahun-tahun Ketika pertempuran di Gurun Seth berhasil mengambil mata Horus Namun berkat bantuan Dewi Hathor Horus pun mendapatkan kembali penglihatannya Karena mereka ini terlalu lama berselisih Pengadilan para Dewa menuntut rekonsiliasi Maksudnya itu baik-baik aja lah Gak usah musuh-musuhan Nah disini Seth berpura-pura baik Dia mengundang Horus untuk datang ke pestanya Pada saat malam tiba Seth mencoba mencelakai Horus Dengan melecehkannya Agar dia merasa tidak pantas untuk menjadi penguasa Namun Horus berhasil membela diri Dia berhasil menangkis benih Seth Kalian tahulah ya benih Untuk nanam saham Horus yang merasa dilecehkan Berencana untuk balas dendam Dengan bantuan Isis Horus menyelipkan benihnya di selada Makanan kesukaannya Seth Kemudian selada itu pun dimakan oleh Seth Seth yang keracunan mulai bertingkah aneh Di depan semua orang Dan golden beast Piringan emas Muncul di dahinya Seth Thoth meraih piringan itu Kemudian menancapkannya di kepalanya sendiri Seth telah dipermalukan Dan saat itulah Setelah 80 tahun Pengadilan para dewa memutuskan Memberikan tahta atau kekuasaan Kepada dewa Horus Isis menjadi sangat bangga kepada putranya Nasib Seth sekarang adalah berpergian bersama Ra Dan teriakan amarahnya didengar sebagai guntur Atau petir Dan yap Kekuasaan Horus atas Mesir pun dimulai Dan viraun-viraun berikutnya itu adalah Anak-anak dari Horus ini Oke ada banyak versi mengenai cerita ini Jadi kalau ada yang beda dari cerita yang pernah kalian dengar sebelumnya It's okay No problem Dan yap Semoga menghibur Dan sampai jumpa di next video